Intro Ma'asyur al-Muslimin Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Di dalam hadis Nabi SAW Rasul SAW Kata Nabi SAW Apabila seorang wanita Berusaha menjaga solatnya Menjaga kuasanya Berusaha taat kepada suaminya Menjaga kehormatannya Maka akan dikatakan kepada wanita ini Masuklah kalian dari delapan pintu sorga Dari mana kau sukai Subhanallah Rupanya seorang wanita masuk sorga itu sebenarnya muda Hanya menjaga solat Menjaga puasa Taat kepada suami Dan berusaha untuk menjaga kehormatannya Itu sudah diberikan hadiah oleh Allah SWT Masuk sorga dari pintu mana saja yang ia suka Ma'asyur al-Muslimin Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Suatu ketika Umm Salam Salah satu istri Nabi SAW Pernah berkata Bertanya kepada Nabi SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah Ma'lana La mudhkar fil qur'ani Kama yudhkarul rijal Rasul Kami para wanita Tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran Tidak banyak disebut-sebut dalam Al-Quran Sebagaimana laki-laki banyak disebut dalam Al-Quran Maka Nabi SAW terdiam sampai akhirnya Turun ayat Innal muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Wal qanitina wal qanita Was sadiqina was sadiqat Was sabirina was sabirat Wal khashiina wal khashi'at Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat Was saimina was saimat Wal hafidina furjahum wal hafidat Wal dhaakirina allaha kathira wal dhaakirat A'adda Allahu lahu maghfiraan wa ajran azimah Turun ayat ini Sesungguhnya Innal muslimina wal muslimat Orang-orang muslim laki-laki Dan seorang muslim perempuan Dan juga Orang mu'min laki-laki Dan orang mu'min perempuan Dan orang-orang yang Menegakkan qiyamul lain laki-laki Dan orang yang menegakkan qiyamul lain perempuan Dan orang yang jujur dari kalangan laki-laki Dan orang-orang yang jujur dari kalangan perempuan Dan orang-orang yang sabar dari laki-laki Dan orang-orang yang sabar dari perempuan Dan orang yang khusyur dari laki-laki Dan orang-orang yang khusyur dari perempuan Dan orang-orang yang suka bersedekah dari laki-laki Dan orang-orang yang suka bersedekah dari perempuan Dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki Dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan perempuan Dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka dari kalangan laki-laki Dan orang-orang yang suka menjaga kemaluan mereka dari kalangan perempuan Dan juga wanita-wanita Dan juga laki-laki ahli zikir Maka mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar Ma'asyurah muslimin yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Di sana ada wanita-wanita ahli zikir Wanita-wanita yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Siapakah mereka? Tentu Di antara wanita-wanita ahli zikir Ahli ibadah Yang ingin saya ceritakan Di pagi hari ini adalah mereka Orang-orang yang dekat dengan keluarga Nabi SAW Isteri-isteri Nabi SAW Puteri-puteri Nabi SAW Dan juga wanita-wanita Sahabiah di zaman Nabi SAW Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dahulu Para wanita sangat cemburu apabila melihat orang berada di atas ibadah Berbeda dengan wanita di zaman sekarang Mereka cemburu apabila Saudaranya Atau mungkin saudarinya Atau mungkin temannya Berada di atas dunia Melihat pakaiannya indah Tasnya bagus Kendaraannya mewah Rumahnya Megah Terkadang ada orang cemburu Akan tetapi di zaman itu Di zaman keemasan Di zaman salaf Maka mereka tidak pernah Cemburu dengan urusan dunia Mereka hanya cemburu dengan urusan agama Seperti Saudah Ibn Tujama'ah Radiyallahu anha Zawjatin Nabi SAW Semburu kepada Aisyah Radiyallahu anha Karena Aisyah Radiyallahu anha Di atas ibadah Di atas ketaatan Ahli zikr Ahli sedekah Ahli ibadah Maka dia pun Sangat ingin seperti Aisyah Radiyallahu anha Dan Nabi SAW bersabda Kata Nabi SAW Tidak ada hasad Kecuali Dalam dua perkara Artinya semua hasad itu tercelak Kecuali dua perkara Semua hasad itu terlarang Kecuali dua hasad Pertama Hasad kepada seseorang yang diberikan harta Dengan hartanya Betul-betul dia belanjakan Di jalan Allah SWT Di atas hak kebenaran Ataupun seorang laki-laki yang diberikan hikmah Pengetahuan ilmu Sehingga dengan ilmunya dia Berusaha untuk mengamalkannya Dan mengajarkannya Maka Saudah Bintu Jam'ah Hasad kepada Aisyah Radiyallahu anha Bukan hasad tercelak Atau bahasa Yang lain disebut Ghib atau hasad yang terpuji Karena melihat Aisyah Radiyallahu anha Ahli kuasa Ahli ibadah Ahli sedekah Dan begitu seterusnya Maka Saudah sangat cemburu Dengan Aisyah Radiyallahu anha Begitulah wanita di zaman Sarab Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Ketika Nabi SAW Menceraikan Hafsah Bintu Umar Karena Membongkar rahasia Nabi SAW Ada yang matakan dalam permasalahan Mariah Kibdia Ada yang matakan dalam masalah Madu Zainab Sehingga turun surat Tahrim Sehingga Nabi SAW ketika Perhendat mencerikan Hafsah Setelah Nabi SAW Betul-betul Mencerikan Hafsah Bintu Umar Radiyallahu anha Karena jala Jibril Tiba-tiba Jibril datang Kepada Nabi SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Innallaha ya'muruka anturajia Hafsata rahmatan biumar Sesungguhnya Allah SWT Memerintahkan kamu wahai Muhammad Agar Rujud dengan Hafsah Agar Rujud dengan Hafsah Karena Kasih sayangnya kepada Umar Ibn Khattab Radiyallahu anha Dimana Umar itu Seorang ahli ibadah Dalam riwayat Innallaha ya'muruka anturajia Hafsata Fa innaha sawwamatan Kawwamatan Wa zawjuka fil jannah Karena Allah SWT Memerintahkan Engkau wahai Muhammad Untuk Rujud dengan Hafsah Karena Hafsah adalah Wanita ahli puasa Wanita ahli kiamul layul Dan dia adalah Istrimu di sorga Lihat disini Dimana Allah SWT Merintahkan Jibril Agar Nabi SAW Tidak Lantas kemudian Menceraikan dengan Tolak bain Tetapi Allah SWT Merintahkan Jibril Untuk Mendatangi Nabi SAW Kemudian Mengembalikan Hafsah Sebagai istri Nabi SAW Karena dua hal Pertama Karena dia wanita yang Sewama ahli puasa Dan dia adalah Wanita yang Kawama ahli kiamul layul Subhanallah Begitulah istri-istri Nabi SAW Mereka ahli ibadah Dan mereka layak Untuk dijadikan Percontohan Bagi Wanita-wanita setelahnya Masyurah Muslimin Para Pemirsa hang yang dimuliakan Allah SWT Suatu ketika Fatima Radiyallahu anha Dia mengadukan soal Tangannya yang lelah letih Yang setiap hari Mengadun roti Sehingga terkadang Rusak tangannya Fatima Tangan Bintu Nabi SAW Tangan putri Nabi SAW Rusak Pecah-pecah Karena dia Sangat bekerja keras Untuk Menjadi seorang Ibu rumah tangga Berbeda dengan wanita Menjadi sama sekarang Terkadang Ingin simpelnya saja Hidup ini Dia tidak tahu Di balik Lelah letihnya Seorang istri Melayani suaminya Melayani anak-anaknya Menyediakan Makanan Minuman Memersihkan rumahnya Itu adalah surga Bagi dia Itulah sebab Dia masuk surga Itulah ibadah-ibadah Yang mulia bagi dia Itu yang dipanggalkan Fatima Radiyallahu anha Dia sibuk menjadi Ibu rumah tangga Semua dikerjakannya Sampai dia mencari Kayu bakar Memotong kayu bakar Mengadun roti Dan begitu selusnya Sampai tangannya lelah Sebab itulah Dia mengadu kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ingin Mendapatkan pembantu Berangkatlah Fatima ini Ke rumah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ayahandahnya Tapi tidak ketemu Hanya berjumpa dengan Aisyah Radiyallahu anha Kemudian dia pun Menghabarkan kepada Isyah Maksud tujuannya Maka Ketika Fatima pergi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pun datang Aisyah menceritakan Maksud putrinya Fatima Radiyallahu anha Oh dia menghendaki Seorang pembantu Subhanallah Tidak mungkin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menolak Permintaan Fatima Bukankah dia Ajwadun Nas Manusia yang paling termawan Kepada orang lain Tidak mungkin dia bakil Kepada anaknya Sementara Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah Rajulun layaksyal faqra Bada Seorang laki-laki yang tidak akan Takut kefakiran Karena dia berimpa Tidak mungkin Tidak mengeri kepada Fatima putrinya Agar tetapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hendak memberikan perkara Yang jauh lebih mulia Lebih besar Lebih agung Dibandingkan Hanya sekudah Memberikan pembantu Dia datang kepada Fatima Dan juga Ali radiyallahu anha Radiyallahu anha Kemudian Mendudukkan di hadapan Keduanya dulu Di hadapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarnya Fatima Ya Fatima Ya Ali Ala adullukuma Ala adullukuma Ala ma kuwa khairun lakuma Min khadimin Au khadima Wahi Ali Wahi Fatima Maukah aku tunjukkan Kepada kalian berdua Sesuatu yang jauh Lebih hebat Dibandingkan Kalian berdua Memiliki Pembantu Laki-laki Atau pembantu Perempuan Maka keduanya Mengatakan Dalai ya Rasulullah Tentu Wahi Rasul Apa itu Maka Nabi mengatakan Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apabila kalian Beranjak Kepembaringan kalian Hendak tidur Maka jangan lupa baca Bertakbirlah Allahu Akbar Allahu Akbar Sebanyak 33 kali Bertasbirlah Subhanallah Subhanallah 33 kali Dan bertahmidlah Alhamdulillah Alhamdulillah Sebanyak 33 kali Itu jauh lebih hebat Dibandingkan kalian Memiliki Pembantu Laki-laki Atau Pembantu Perempuan Subhanallah Ali Radiyallahu anha Menceritakan Aku tidak pernah Meninggalkan Setelah Rasul bersabda Seperti ini Kemudian Dikatakan kepada Ali Wala Laila Tassifin Walaupun Di malam hari Perang Sifin Wahai Ali Wala Laila Tassifin Walaupun Di malam hari Sifin Aku tidak pernah Meninggalkan Dikir ini Subhanallah Begitulah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Kepada Fatima Maka Sejak itu Fatima Menjadi Wanita Ahli Zikir Tidak pernah Dia Meminta lagi Pembantu Laki-laki Dan perempuan Setiap malam Dia membaca Tagbir Tasbih Tahmid Karena Itulah yang disabdakan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Jauh lebih hebat Dibandingkan Pembantu Laki-laki Dan Pembantu Perempuan Masyurah Muslimin Para Pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juairiyah Bintu Jama'ah Juairiyah Adalah Zawjah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Namanya Barra Dan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyebutnya Juairiyah Juairiyah Ini terkenal Dengan Ahli Tasbih Ahli Zikir Ahli Ibadah Sampai-sampai Suatu ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Solat Subuh Dan Juairiyah Pun Solat Subuh Di rumahnya Nabi Sallallahu Ke masjid Sepuluhnya Dari masjid Dan itu Sudah agak siang Waktu 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 Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian pulang Dilihatnya Juairiyah Masih duduk Di tempatnya Tidak berkeming Sama sekali Dan dia terus Berdikir 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 Mulai Ba'da Subuh Sampai pulangnya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Di waktu Duh Sudah siang Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Pada Juairiyah Maukah Kau ajarkan Kepadamu Kalau kau baca Dikir-dikir ini Maka sebanding Dengan Dikir Yang kau baca Dari Ba'da Subuh Sampai Waktu Duh Ini Maka Juairiyah Mengatakan Tentu Wahai Rasul Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Subhanallah Ada Dakhalki Talatamarat Subhanallah Zinata Arshih Talatamarat Subhanallah Qaridha Nafsih Talatamarat Subhanallah Midada Kalimatihi Talatamarat Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bacalah Subhanallah Ada Dakhalki Tiga Kali Subhanallah Zinata Arshihi Tiga Kali Subhanallah Qaridha Nafsihi Tiga Kali Dan Subhanallah Midada Kalimatihi Tiga Kali Maka dengan Membaca ini Sebanding dengan Engkau Berdikir Mulai Ba' Dan Subuh Sampai Sekarang Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tapi Lihat disini Juwari Dia lakukan Seperti itu Hampir setiap hari Karena dia Wanita Ahli Tasbih Ahli Zikir Begitulah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Bagaimana Istri-istrinya Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Zainal Bintu Jahsid Satu Wafatnya beliau Aisyah Radiyallahu Anha Memuji dengan Mengatakan Sungguh telah Meninggal Seorang Abidah Ahli Ibadah Seorang Yang ahli Sedekah Yang selalu Perhatikan Fukara Wal Awamil Wal Masakin Wal Yatama Yang selalu Perhatikan Para Para Janda-janda Miskin Orang-orang Fakir Anak-anak Yatim Orang-orang Miskin Wanita Ahli Ibadah Zainab Bahkan Semasa Hidupnya Zainab Pernah Membentangkan Tali Di malam Hari Tali ini Dibentangkan Dari satu Tiang Masjid Ke tiang Masjid Yang lainnya Kemudian Kemudian Nabi Masuk Dalam Masjid Bertanya Ini tadi Siapa Ini tadi Siapa Kata Rasul Maka Mereka Mengatakan Ini Talinya Zainab Wahai Rasul Kata Rasul Ngapain Bentang-bentangkan Antara Tiang Masjid Yang lainnya Maka Orang-orang Mengatakan Apabila Dia Sedang Salat Malam Kemudian Kelelahan Keletihan Maka Dia Ikat Dadannya Dengan Talinya Supaya Tidak Jatuh Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Putuskan Putuskan Seseorang Itu Kalau Salat Sesuai Kemampuannya Kalau Sudah Tidak Sanggup Sudah Ngantuk Tidur Kata Rasul Tapi Bagaimana Zainab Dia Memaksakan Gandak Untuk Salat Malam Dan Itu Sebelum Datang Larangan Dari Nabi S.A.W. Berarti Zainab Setiap Malam Seperti Itu Dia Lakukan Dia Tidak Pernah Salat Tidak Pernah Lepas Dipada Kiamun Berdikir Sampai Sampai Kalau Dia Lelah Letih Dia Ikat Dadanya Supaya Tidak Jatuh Sampai Seperti Itu Ibadahnya Ahli Zikir Nabi S.A.W. Makan Aisyah Radiyallahu Anha Dikisahkan Abdullah Ibn Subair Mera Aytu Imra Ataini Qat Ajwan Min Aisyah Radiyallahu Anha Wa Asma Aku Tidak Pernah Melihat Dua Wanita Yang Sangat Dermawan Melubihi Aisyah Dan Asma Kita Tahu Aisyah Radiyallahu Anha Di Akhir Hidup Itu Buta Disebabkan Ketika Mudanya Dia melihat Jibril Ketika Berhadapan Dengan Nabi S.A.W. Dalam Bentuk Dihyatul Kalbi Akhar Rasul Mengatakan Ya Aisyah Apakah Kau melihat Dihyat Maksudnya Jibril Ya Kata Nabi S.A.W. Engkau Akan Mengalami Kebutaan Di Akhir Hayatmu Subhanallah Akhirnya Aisyah Pun Buta Ketika Dia Sudah Tua Dia Sudah Buta Itu Dia Mencari Cari Barang Apabila Dia Terabah Barang Maka Dia Katakan Kepada Pembantunya Tak Di Kemari Kamu Ini Ada Barang Tolong Sedekahkan Kepada Si Fulan Kepada Si Fulana Ya Kemudian Dia Cari Cari Lagi Apabila Dia Terabah Barang Dia Mengatakan Tolong Sedekahkan Barang Ini Sampai Akhirnya Satu Isi Rumah Tidak Ada Satupun Barang Lagi Yang Hendak Sedekahkan Sehingga Aisyah Berteriak Dan Mengatakan Kepada Khodim Kepada Pembantunya Carikan Untuk Barang Yang Untuk Kusedekahkan Kata Pembantunya Wahai Umul Muminin Tidak Ada Lagi Barang Sudah Sudah Kusedekahkan Subhanallah Sampai Seperti Itu Umul Mumin Aisyah Beribadahnya Zikirnya Sedekahnya Makanya Wajar Kalau Abdullah Ibn Segar Mengatakan Aku Tidak Pernah Melihat Dua Wanita Yang Ahli Zekah Dan Banyak Lagi Kisah Kisah Tentang Wanita Ahli Ibadah Ahli Zikir Terutama Istri Nabi Dan Sahabiah Di Zaman Itu Namun Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Insyaallah Kita Lanjut Dilan Kesempatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ketika Rasulullah SAW berisromi Raja tercium aroma sangat harum Penasaran Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril Harum apakah itu Wahai Jibril Malaikat Jibril Menjawab Itu adalah Wangi dari Kuburan seorang Perempuan Solehah Bernama Masyitoh Dan anak-anaknya Kisah Perempuan Yang memegang Teguh Kebenaran Dan keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Direwayatkan Dalam hadis Ibnu Abbas Siapa Masyitoh Perempuan Soleh Yang dimaksud Malaikat Jibril Itu Ia hidup Di jaman Fir'aun Si Raja Kejam Yang menganggap Dirinya Sebagai Tuhan Di sekitar Fir'aun Ternyata Ada beberapa Orang dekat Yang diam-diam Beriman Kepada Allah Dan Nabi Musa Mereka Mengikuti Tuntunan Kitab Taurat Orang-orang Terdekat Itu adalah Aisyah Yaitu Istri Dari Fir'aun Dan Masyitoh Yang mengurus Anak Fir'aun Seorang lagi Bernama Hazakil Ia adalah Pembuat Peti Tempat Musa Bali Taditaruh Untuk Kemudian Dihanyutkan Di sungai Di istana Hazakil Menjadi Orang Kepercayaan Fir'aun Ia menikah Dengan Masyitoh Suatu hari Terjadi Perdebatan Sengit Antara Fir'aun Dan Hazakil Fir'aun Menjatuhkan Hukuman Mati Kepada Ahli Sihir Yang Menyatakan Beriman Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Keputusan Tersebut Ditentang Keras Oleh Hazakil Sikap Tersebut Membuat Fir'aun Curiga Jangan-jangan Hazakil Selama ini Beriman Pula Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Atas Sikap Hazakil Itu Fir'aun Mengganjarnya Dengan Hukuman Mati Hal Itu Tak Membuat Hazakil Takut Ia tetap Yakin Tuhan Yang Diimaninya Tidak Ada Yang Lain Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Suami Masyitoh Ini Ditemukan Meninggal Dalam Kondisi Mengenaskan Tangannya Terikat Di Pohon Kurma Tubuhnya Penuh Dengan Tusukan Anak Fana Masyitoh Sangat Sedih Melihat Ia Berkeluh Kesah Ke Istri Fir'aun Yaitu Aisyah 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 Memberikan Nasihat Kepada Masyitoh Agar Sabar Bersama Anak 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 Namun Ia Bisa Membaca Isyarat Dari Masyitoh Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Di Akhir Nasihat Aisyah Mengatakan Bahwa Selama Ini Dia Juga Beriman Kepada Allah Tapi Menyembunyikan Di Hadapan Suaminya Sepeninggal Suaminya Seperti Biasa Masyitoh Menjalankan Tugasnya Sebagai Perias Putri Fir'aun Ada Kisah Sepele Tapi Berdampak Besar Gara-gara Sisir Yang Terjatuh Akhirnya Terungkap Jati Diri Masyitoh Saat Itu Masyitoh Sedang Menyisir Rambut Anak Fir'aun Tiba-tiba Sisir Dalam Genggamannya Terjatuh Ketika Mengambil Lagi Sisir Tersebut Bibirnya Reflek Mengucapkan Bismillah Ucapan Itu Membuat Anak Fir'aun Terkejut Apakah Ucapan Yang Kamu Maksud Adalah Bapakku Tanya Anak Fir'aun Masyitoh Dengan Jujur Mengatakan Bahwa Maksud Kata Itu Ialah Tuhan Sesungguhnya Bukan Ditujukan Untuk Fir'aun Yaitu Robku Juga Rob Ayahmu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Tidak Tuhan Selain Allah Katanya Jawab Itu Membuat Anak Fir'aun Tersinggung Berarti Ada Tuhan Lain Kecuali Bapaknya Anak Fir'aun Itu Mengancam Melamporkan Keyakinan Masyitoh Tersebut Kepada Bapaknya Masyitoh Tidak Gentar Karena Ia Yakin Allah Adalah Tuhan Yang Sebenarnya Bukan Fir'aun Laporan Anaknya Membuat Fir'aun Murka Ia Tidak Menyangka Pengasuh Anaknya Adalah Pengikut Tabi Musa Masyitoh Dipanggil Lalu Ditanya Oleh Fir'aun Apakah Benar Apa Yang Disampaikan Anakku Siapakah Tuhan Yang Engkau Sembah Selama Ini Masyitoh Tidak Mengelak Tuduhan Itu Dengan Tegas Dia Mengatakan Betul Raja Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Sesungguh Yang Menguasai Alam Dan Isinya Jawaban Itu Membuat Fir'aun Semakin Marah Dia Memerintahkan Para Pengawal Menyiapkan Minyak Mendidih Di Dalam Tembaga Besar Wadah Panas Itu Untuk Menggodok Masyitoh Beserta Anak Anak Pemandangan Itu Disaksikan Masyarakat Luas Sebelum Dimasukkan Keminyak Panas Masyitoh Diberikan Kesempatan Sekali Lagi Untuk Memilih Dia Dan Dua Anak Selamat Jika Mengakui Fir'aun Sebagai Tuhan Sebaliknya Nyawanya Terancam Jika Dia Tidak Mau Mengakui Ketuhanan Fir'aun Masyitoh Tidak Gentar Terhadap Ancaman Fir'aun Ia Tetap Yakin Tuhan Yang Sesungguhnya Hanyalah Allah Bukan Fir'aun Raja Yang Zolim Pendirian Masyitoh Semakin Mempermalukan Fir'aun Raja Kejam Itu Memerintahkan Pengawal Segera Melemparkan Masyitoh Bersama Anak Anaknya Kedalam Minyak Mendidih Kisah Ini Disampaikan Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Bahwa Fir'aun Memerintahkan Melemparkan Anak Masyitoh Satu Persatu Di Hadapan Ibunya Hingga Yang Terakhir Bayi Yang Sedang Menyusu Dalam Pelukan Masyitoh Ibu Mana Yang Tega Menyaksikan Satu Persatu Anaknya Tergerus Minyak Panas Ketika Giliran Bayi Terakhir Akan Dimasukkan Tembaga Panas Masyitoh Akan Mendapat Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bintu Surga Akan Terbuka Menanti Kedatangan Kita Riwayat Lain Bayi Masyitoh Meyakinkan Ibunya Sabarlah Wahai Ibuku Sesungguhnya Kita Dalam Pihak Yang Benar Wahai Ibu Masuklah Karena Sesungguhnya Siksa Dunia Lebih Ringan Daripada Siksa Akhirat Hadis Riwayat Ahmad Kekuatan Anaknya Membuat Keraguan Masyitoh Hilang Dengan Yakin Dan Ikhlas Kepada Allah Masyitoh Membaca Bismillah Tawakal Tualallahu Wallahu Akibar Masyitoh Dan Bayinya Terjun Kemin Yen Ajaib Begitu Minyak Panas Menggerus Raga Orang-orang Istiqomah Itu Tercium Wangi Yang Sangat Harum Dari Dalam Kuali Allah Telah Membuktikan Kepada Hambanya Yang Istiqomah Ketika Masyitoh Dan Sehingga Mereka Tidak Merasakan Panasnya Minyak Yang Mendidih Tulang Belulang Masyitoh Bersama Anak-anaknya Dikubur Di Suatu Tempat Hingga Mengeluarkan Wangi Yang Sangat Harum Aroma Itu Tercium Oleh Rasulullah Ketika Perjalanan Isrami Araj Itulah Kuburan Masyitoh Bersama Anak-anaknya Kata Malaikat Jibril Subhanallah Sahabat Yang Beriman Itulah Kisah Masyitoh Yang Istiqomah Dengan Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita Semua Mempunyai Keistikomahan Dalam Hal Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahu Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udu'uni Astaziblakum Berdo'alah Sebanyak-banyaknya Dan Allah Akan Mengabulkan Doa Kita Begitulah Firman Allah Dalam Kitabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Menyukai Hambaknya Yang Selalu Berdo'a Dan Meminta Segala Sesuatu Kepadanya Sebaliknya Orang Yang Jarang Berdo'a Dianggap Sombong Karena Merasa Dirinya Bisa Sendiri Oleh Karena Itu Panjatkan Doa Sebanyak-banyaknya Jangan Takut Doamu Tertukar Dengan Orang Lain Allah Itu Mengetahui Mana Yang Baik Untukmu Dan Jangan Lupa Bersabarlah Dan Tetaplah Tawakal Ketika Doa Takunjung Dikabulkan Jangan Sampai Ada Perasaan Putus Asa Ketika Doa Tidak Kunjung Dikabulkan Apalagi Sampai Berhenti Berdoa Introspeksi Dulu Pada Diri Sendiri Barangkali Ada Beberapa Syarat Terkabulnya Doa Yang Belum Terpenuhi Atau Mungkin Bisa Jadi Kamu Masih Sering Melakukan Beberapa Kesalahan Saat Berdoa Jadi Wajar Saja Doa Kamu Tak Kunjung Dikabulkan Jika Pas Berdoanya Saja Kamu Masih Salah Berikut Kesalahan Saat Berdoa Yang Sering Dilakukan Banyak Orang Perbaiki Ini Insya Allah Doamu Akan Cepat Dikabulkan Satu Tidak Memohon Ampunan Kepada Allah S.W.T Hal Yang Harus Pertama Kali Kamu Panjatkan Ketika Berdoa Yaitu Dahulukan Meminta Ampun Kepada Allah Sebab Dosa Dosamu Bisa Jadi Penghalang Terkabulnya Doa Jadi Pertama Kali Memohonlah Ampunan Kepada Allah Agar Dosa Kita Semakin Kecil Semakin Tipis Dosa Kita Semakin Mudah Terkabulnya Doa Jangan Sampai Kamu Langsung Berdoa Meminta Ini Itu Tapi Kamu Tidak Pernah Berdoa Memohon Ampun Kepada Yang Maha Pengampun Ingatlah Utamakan Dulu Doa Ini Dua Tidak Berkepanjangan Doa Itu Tidak Cukup Sekali Doa Itu Harus Berkepanjangan Jangan Sampai Kamu Merasa Cukup Hanya Dengan Berdoa Satu Atau Dua Kali Kalau Kamu Suka Begitu Jangan Salahkan Siapapun Kenapa Doamu Tak Kunjung Dikabulkan Seharusnya Setiap Saat Kamu Selalu Berdoa Terutama Setelah Sholat Pardu Lebih Baik Lagi Setelah Sholat Malam Walau Belum Dikabulkan Jangan Berputus Asa Terus Berdoa 3 Tergesa Saat Berdoa Ketika Berdoa Kamu Harus Fokus Hanya Pada Allah Dan Doamu Jangan Sampai Kamu Buru Buru Ketika Berdoa Apalagi Sambil Membayangkan Hal Yang Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Doamu Saat Berdoa Itu Tenangkan Dulu Hatimu Fokuskan Hanya Kepada Allah Dan Maknai Setiap Kata Dari Doamu Jangan Sampai Kamu Memanjatkan Doa Tapi Kamu Sendiri Tidak Paham Apa Arti Dan Makna Doa Tersebut 4 Ada Keraguan Saat Berdoa Ini Yang Sering Dilakukan Banyak Orang Ketika Berdoa Kebanyakan Masih Menyimpan Keraguan Ketika Berdoa Aduh Apakah Doaku Akan Dikabulkan Tidak Ya Kayaknya Mustahil Harapanku Ini Terwujud Jika Masih Menyimpan Keraguan Saat Berdoa Jangan Heran Bila Doamu Tak Kunjung Dikabulkan Sebab Allah Subhanahu Ta'ala Melihat Lubuk Hatimu Yang Terdalam Dan Ternyata Hatimu Masih Menyimpan Keraguan Secara Tidak Langsung Kamu Masih Ragu Sama Allah Subhanahu Ta'ala Padahal Di depan Allah Tidak Ada Yang Mustahil Lakinlah Kalau Kamu Itu Akan Dikabulkan Doanya Itu Adalah Modal Utama Meskipun Menurut Akal Mustahil Tapi Tidak Ada Yang Mustahil Menurut Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Takut Doamu Tidak Dikabulkan Tapi Takutlah Kamu Tidak Diberi Hidayah Lagi Untuk Terus Berdoa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terum Hmm 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 Terima kasih telah menonton!